Alat Alat pemotong rumput Katanya kemarin alatnya sudah rusak pak ya Kemarin mau dibunyikan ini tidak bisa ini Tadi akhirnya nyapit ini rumput Jadi ini ada orang baik Kalau tidak salah dari luar negeri lah Ini membantu pak Wahyudi Untuk mengoperasikan alat ini Tapi perlu kita sampaikan Ini bapak sudah memahirkan menggunakan ini ya Ya saya sudah punya itu Sejak 5 tahunan mungkin itu sudah Yang saya inginkan Allah sudah biasa Bagi ada pun nanti ada pengarahan ya Tentu saya harapkan pengarahannya Itu seperti apa paca pemakaiannya Kalau dibilang pengarahan Pasti panjenengan lebih tahu gitu ya Mohon maaf jadi Apalagi mereknya sama pak ya Sama-sama Yamama Max Dengan yang sudah digunakan selama 4 tahun Jadi 4 tahun ke depan bapak akan menggunakan alat eh Sampai 4 tahun ke depan bapak menggunakan alat ini Semoga awet pak ya Amin 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 Ya ini saya sangat-sangat terima kasih Mudah-mudahan ini benar-benar bisa dimanfaatkan Dan bisa untuk kejahteraan keluarga Jadi rencana mau dibersihkan yang di belakangnya Mau ditanamin apa nanti pak Ya yang jelas ini Kalau sebelum ditanam padi Insya Allah nanti ditanam jagung dulu Adapun nanti yang rendah Yang tidak bisa ditanami jagung Nanti ya ke depannya insya Allah padi ini Kebetulan sudah ada semuanya sedikit Masih ada pak alatnya yang rusak kemarin pak Boleh dikasih lihat Sudah jadi rongsoan pak ya Jadi setelah ini mungkin bisa dimanfaatkan Untuk membersihkan lahannya Alatnya sudah rusak Sobat survivor Jadi ada orang baik yang membantu pak wahyu Di alat yang baru Ini barusan diganti nih Oh gitu Bloknya sama Sama pistonnya Ini baru Tapi kebetulan nih Tadi tidak bunyi Umpama sekarang bunyi Alhamdulillah Ini udah gak bisa ya Pistonnya rusak ya Pertama rangnya Terus yang terus diganti Ganti piston Piston diganti Akhirnya ini Sekalian Bloknya sekarang rusak nih Tapi 4 tahun itu sudah cukup lama loh pak Bapak pakai itu Lama nih Sudah waktunya memang Dan ini kayaknya Yamamex model lama Yang baru datang nih Yamamex model baru Semoga awet Jadi Yang rumput-rumput ini Biasanya dikasih sapi gak sih pak? Ya Yang kalau yang benin Tidak begitu suka Kalau sapi nanti Yang jelas ini nanti Di bersihkan pak Di bersihkan itu nanti bisa Karena ini sudah rendah Jadi bisa ditanami pade nanti Ada sapi di belakang pak? Kita boleh lihat pak? Bisa Oke kita lihat dulu sapinya Sapi ada dua Tapi dulunya sapi kelompok Terus sudah beranak Ya anaknya itu Oh diteruskan lagi gitu ya Baik Karena dari warga Belum ada yang mau Untuk disuruh Karena siliran Oh gitu Ada yang mau Saya disuruh Apa itu Ya rasanya dulu gitu Baik Baik Ya luar biasa Disini pasang surut Sampai dimana pak? Kadang-kadang pak? Kalau pas Air besar ini sampai naik Mas ini Sampai full ini ya Sekarang kebetulan Disini sih Yang perbatasan Disitu sekarang Sudah ada Peralon nih Bisa di Terus tadi Yang jepan Sudah ditimbul Ya Tidak mengurangi lah Biasanya ini Selalu berair Selalu berair Memang agak susah pak ya Kalau memang Pas pasang besar Jadi kemudian Bapak tertarik Lebih baik melihara Tanaman apa Lahan di tempat Yang lebih bagus pak ya Yang di Apa ini RT35 itu pak ya Yang sana Yang jelas Dari sedikit Tanahnya Juga lebih Lebih bagus Yang sudah Karena disini juga Satu arah Dengan pak Agus Wahyudi Disini ya Dan lahannya Sering bawa asah Memang Agus Wahyudi Sama dengan Sahamparan Yang rumah RT35 Yang punya Adeno Dengan adanya Sudah ditanggul Yang pinggir 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 Parit Besar Itu insyaallah Nanti Sudah sangat Sudah Untuk petanya Sudah sangat terbantul Sudah terbantul Wah Ini lahannya Rupanya Sempat ditanamin Padi ya Ini Sudah Dengan adanya Alat tadi Nanti Disitnya Tadi Tadi Tidak pakai Jadi pak Sebenarnya Itu bisa Untuk buat Menghancurkan tanah Juga loh pak Jadi tinggal Beli matanya Nanti Oh Gitu lah Ya ada matanya Itu Jadi Dia itu Kayak Menggrinding Atau Menghaluskan Itu Berarti Untuk tanam Sayuran Bikini Sudah Bisa Itu bisa Dibelikan Maksudnya Nanti kita Coba cari Tahu Harganya Berapa Nah ini Sobat survivor Masih penuh Perjuangan Ini dikelola Sama siapa pak Anak kah Anak kah Anak kah Bapak sendiri Ya Bareng-bareng Bareng-bareng Ya Utamanya Bapaknya Tapi Apalagi Bapak sini Punya pupuk Sendiri Gak susah Soal pupuk Ini Bapak Tampung Sana Juga Jada Apa Itu Bapak Tanam Melombok Juga Belum Masih Nunggu Besar Lombok Baik Baik Nah Ini adalah Peliharaan Pak Wah Yudi Sapinya Gembuk Gak dijual Anaknya Ini Anak punya Kelompok Kelompok Gak pun Jual Itu Yang Belum Tahu Gak 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 Bergilir Kalau Saya Beli Malah Nanti Jadi Masalah Nanti Yang Masalah Mungkin Saya Saya Mau cari Sapi Yang Sebesar Ini Kayaknya Saya Mau Pelihara Kalau Disini Kira-kira Kalau Sepengetahuan Bapak Berapa Harganya Pak Anaknya Yang Yang Belum 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 Tahu Kalau Dari Sepi Lokal Bali Balai Oh Oh Gitu Ya Jadi Nanti Mau Diteruskan Lagi Ke Warga Yang Lain Ya Nanti Kalau Sudah Yang Mau Apa Itu Penyara Nanti Di Kasihkan Yang Lain Yang Mana Yang Indukannya Yang Ini Oh Berarti Ini Sudah Jadi Punya Bapak Oh Hebat Ya Luar biasa Memang Sudah Lama Mas Mungkin 6 Tahunan Kalau Bibit Apa Yang Bapak Sangat Harap Pengen Punya Bibit Tapi Saat Ini Belum Kau Beli Pengen Tanam Apa Kira-kira Kalau Yang Untuk Jangka Agak Panjang Saya Kemarin Dikasih 10 Sama Mas Entra Tapi Mati Satu Itu Dia Sekali Keluar Tunas Langsung Keluar Bunga Itu Waktu Apa Itu Waktu Kemarin Super Mungkin Merisa Super Ya Sudah Bikin Nanti Saya Bikin Apa Itu 4 Meter Terus Saya Naikkan Intinya Ketika Nanti Saya Bagi Dua Itu Bisa Untuk Empat Mata Dibagi Dua Ya Tengah 4 Meter Tengah Sahang Kanan Kini Bisa Tanaman Yang Lain Bisa Lombok Dan Bagainya Itu Maksudnya Begitu Yang Kalau Sebelah Kesanan Mas Tanah Bapak Sampai Pisang Mas Yang Sebelah Belum Degarap Yang Sebelah Belum Dan Itu Nanti Kalau Dibunai Tadi Kemarin Tadi Pagi Bisa Ngerisikan Itu Terus Mau Ke sini Sampai Situ Siang Tadi Bisa Langsung Kesana Mas Berarti Nanti Kalau Sudah Digerinda Apa Itu Sudah Bisa Digunakan Langsung Kalau Gerinda Bisa Sendiri Bisa Bladenya Kalau Disini Tanah Rumput Tidak Terlalu Menakutkan Untuk Kita Menggunakan Bladenya Itu Kan Kalau Yang Sudah Lebih Tinggi Daripada Yang Belum Yang Sudah Saya Potong Potong Itu Salam Bila Jadi Bapak Selama Ini Tidak Terlalu Kesulitan Soal Pupuk Karena Disini Pupuk Alami Selalu Produksi Mereka Produksi Kok Saya Senang Lihat Modelnya Bersih Sehat Juga Dikasih Obat Mungkin Ya Kena Agas Ya Kemarin Dikasih Apa Itu Oli Sembuh Kalau Yang Itu Ini Jantan Pak Ini Sebenarnya Sudah Minta Ibe Tapi Ibe Itu Apa Oh Gitu Ya Ini Pak Kalau Ini Suntik Atau Kalau Yang Kemarin Suntik Oh Berarti Tinggal Panggil Dinas Perternakan Gitu Atau Gimana Waktu Itu Yang Manggil Sama Pak Mantri Yang Pak Bayar Kalau Begitu Waktu Itu Kebetulan Ceritanya Itu Ada Bantuan Saya Sudah Siapkan Alhamdulillah Akhirnya Dimintai Untuk Penyeberangan Saja 50.000 Tapi Biasanya Teman-teman Ada yang Juara Terus Syukur Kita Lihat Itu Sudah Ada cabainya Yang Sudah Yang Sudah Sudah Buah Itu Sedikit Itu Baru Baru Tanam Kemarin Itu Sudah Ini Sudah Isi Semua Baru Berapa Belum Ada Dua Minggu Oke Baik Baik Jadi Ini Kita Lihat Disini Sobat Survivor Cabainya Kalau Menurut Bapak Sendiri Gimana Pak Sepertinya Apa Ya Terkena Keriting Daun Pak Ya Ini Saya Apa Untuk Ngatasi Keriting Gaun Ini Karena Musim Yang Tidak Menentu Apalagi Musim Hujan Jadi Ini Kadang Menyebabkan Mudah Terserang Jamur Atau Virus Tertentu Terutama Trip Itu Kayak Kutu Di bawah Sini Ketika Sudah Putih Putih Itu Sudah Tanda Tandanya Ini Kayaknya Buka Serangan Kutu Ini Kalau Untuk Jamurnya Saya Siapkan Ada Antrakon Juga Ada Kalau Ini Apa Itu Experimentasi Apa Itu Untuk Pesticin Atau Untuk Pupuk Daun Mungkin Apa Ya Karena Ini Bisa Dapatkan Bisa Dari Apa Itu Gap Nya Itu Habis Menyemprot Rumput Belum Terlalu Bersih Ini Akhirnya Dikeriting Jadi Karena Saya Campur Dari Yang Alami Tadi Sama Dengan Yang Yang Apa Yang Ya Ya Biduan Pak Itu Mungkin Saya Campur Ikimia Jadi Ini Sudah Berapa Tahun Berapa Bulan Pak Ini Sudah 5 Bulanan Belum Kembali Modal Sudah Belum Sudah 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 Berkali Kali Dan Syukurnya Tidak Kena Patek Aman Ya Alhamdulillah Ini Tidak Sampai Kenapa Hanya Ini Keriting 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 Gitu Ya Nah Kalau Seperti Sobat Survivor Memang Itu Berpengaruh Sama Kuantitas Atau Jumlah Dia Berbuah Seperti Ini Buah Ikut Keriting Juga Ya Ini Bagus Bagus Bapak Pake Turunan Atau Unggul Pak Ini Seturunan Turunan Yang Tadi Unggul Baik Pak Kita Bisa Tembus Kesana Sambil Jalan Kesana Kita Melihat Kebun Lahannya Pak Wahyudi Yang Parenya kok Modelnya Koyongin Itu Pak Sebelum Kena Apa Itu Kutu Kutu Gua Itu Oh Panjang Panjang Besar Besar Tapi Kan Gak Dibungkus Juga Sih Pak Ya Gak Dibungkus Ini Kena Kutu Ini Kacang Tungga Pak Ya Oh Kedela Kacang Tungga Tungga Itu Bapak Tungga Tanam Tanam Yang Yang Apa Yang Kacang Apa Yang Tinggi Tinggi Kacang Tapi Cocok Sekali Loh Disini Pak Kacang Okra Sama Kayak Lahan Bapak Ini Mirip Sama Lahan Pak Salim Yang Ada Di SP 6 Kemarin Yang Bapak Saya Kunjungi Berkali Kali Itu Juga Lahannya Kurang Lebih Seperti Ini Dan Beliau Nanam Okra Itu Wah Bagus Banget Tungguhnya Di Sini Di Apa Namanya Di Sepanjang Pematang Itu Oke Jadi Pak Wah Tentara Itu Datang Kesini Juga Kadang Kadang Gak 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 Kalau Ketika Masih Ada Di Sini Masih 6 13 Ya Itu Tapi Setelah Tarakan Ini Oh Yang Ditarakan Itu 6 13 Kalau Gak 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 Komunikasinya Lancar Pak Ya Kalau Komunikasinya Alhamdulillah Insyaallah Setiap Minggu Sudah Bisa Sudah Sudah Yang Menjadi Memantunya Pak Wah Yudi Orang Agak Laman Ini Takut Luar Biasa Sobat Survivor Ini Kita Lihat Ini Sudah Diganti Jadi Pak Wah Yudi Tidak Perlu Harus Menggunakan Alat Yang Lama Tapi Mungkin Ada Komponen Komponen Yang Bisa Nanti Di Daur Ulang Gitu Bisa Digunakan Lagi Pak Bapak Punya Ayam Gak 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 Punya Saya Cari Anakan Ayam Mau Saya Beli Oke Sobat Survivor Demikian Video Kita Bila Anda Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Yang Sudah Mem-support Pak Wahyudi Dengan Sebuah Alat Yang Sangat Berarti Buat Beliau Yaitu Alat Potong Rumput Apalagi Yang Terbaru Yamama Max Pro Yang Tentunya Aksil Nanti Bisa Maksimal Amin Amin